Kembali bersama kami di Sino Morning Shop, pemisah sebuah sekolah di kawasan Cilandak, Jakarta ini menghadirkan kelas edukasi yang unik. Konflik antara Palestina dan Israel menjadi materi yang disampaikan kepada anak-anak. Sudah satu bulan lebih dunia berduka akibat serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Banyak sekali bentuk dukungan yang diberikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tak terkecuali anak kecil. Jadi kita langsung lihat ke dalam yuk. Dengan antusias, puluhan anak-anak ini mengikuti rangkaian kegiatan bertajuk Children of Palestine di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Mulai dari cerita sejarah negara Palestina hingga membuat ragam kerajinan tangan yang bertema Palestina. Seperti layang-layang bendera Palestina mewarnai peta negara Palestina hingga yang satu ini. Namun Mirsa, jadi dalam kegiatan ini banyak sekali kegiatan yang digelar namun tentunya masih berhubungan dengan negara Palestina. Dan ini salah satunya yang menarik perhatian saya. Ini adalah anak-anak dikumpulkan. Mereka harus membuat surat yang nantinya ditujukan kepada anak-anak yang ada di Palestina. Semoga sekecil apapun bentuk dukungan yang diberikan bisa membuat anak-anak di Palestina tersenyum. Wah, apa ini? Namanya apa jadinya? Muhammad? Ya, kelas edukasi yang digelar salah satu sekolah ini memang tidak biasa. Dengan cara yang unik, para pengajar menyampaikan konflik yang saat ini sedang terjadi dengan cara yang menyenangkan. Diharapkan anak-anak dapat memahami dan mendukung saudara-saudara kita yang tengah berjuang di Palestina. Kita berusaha menyampaikan ke anak-anak dengan bahasa anak-anak. Membuat mereka mengerti bahwa di sana ada anak-anak juga yang seumur mereka tapi tidak bisa merasakan keamanan, kenyamanan, kesenangan seperti yang merasakan di sini. Kegiatan yang diikuti anak-anak berusia 3 hingga 12 tahun ini disambut antusias para peserta termasuk orang tua. Harapannya ya, jadi anak-anak kita tahu gimana caranya solidaritas, terus tahu harus tolong-menolong sesama umat muslim terutama. Terus jadi makin mengetahui banyak tentang dunia di luar selain di Indonesia. Yang menarik, kegiatan ini juga menghadirkan market day, di mana anak-anak menjual bermacam-macam barang yang hasilnya akan disumbangkan untuk Palestina. Donasi tersebut akan disampaikan lewat MERSI, sebuah organisasi sosial kemanusiaan. Nah, pemirsa market day menjadi salah satu kegiatan donasi yang dilakukan oleh anak-anak dalam kelas edukasi ini. Selain memang diajarkan tentang kepedulian sesama, tentu saja antusiasme dari para peserta dalam kegiatan ini juga harapannya dapat menular untuk anak-anak yang ada di Palestina. Dan begitu pun sebaliknya, semangat dan juga rasa pantang menyerah dari anak-anak Palestina juga diharapkan bisa menjadi modal sebagai semangat untuk anak-anak di tanah air. Semoga konflik ini cepat selesai dan dunia kembali damai seperti sedia kalah. Dari Jakarta, saya Yipratiwi dengan Jurkamera Jemi Jasin melaporkan.